5. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Atau scan dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Khud Akhidatak. Dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-27. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang hukum sihir. Kemudian penulis menyampaikan tentang hukum membenarkan para dukun. Pertanyaan yang ke-27. Bolehkah kita membenarkan para peramal atau para dukun dalam masalah sesuatu yang gaib? Jawabannya, Kita tidak boleh membenarkan perkataan mereka. Likaulihi Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala Katakanlah, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Ada di surat An-Namal ayat 65. Katakanlah, tidak ada seorang pun yang ada di langit maupun di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. An-Namal ayat 65. Anda bisa catat ayat ini karena ini cukup penting. Mengingat ada banyak penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah meyakini adanya Al-Kasyaf yang dimiliki oleh sebagian orang yang dianggap sebagai wali. Sehingga dia dianggap Wuroh Sa'durungi Winarah Ngerti sebelum diberitahu Tahu sebelum dia melihat bukti Atau indranya bisa menjangkau Dalam jarak yang sangat jauh Dan aneka keyakinan yang semisal. Padahal tidak ada sesuatu yang tahu hal yang gaib Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Namal ayat 65 Dan Nabi SAW juga bersabda Siapa yang mendatangi dukun Atau peramal Lalu dia membenarkan apa yang mereka ucapkan Maka sejatinya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW Dan apa yang diturunkan kepada Muhammad Jawabannya adalah Al-Quran Sehingga siapa yang mendatangi dukun Atau peramal Lalu dia membenarkan ucapan mereka Maka sejatinya dia telah mendustakan Al-Quran Hadis sahih Ruahu Ahmad Riwayat Ahmad Tayyip Pembahasan kita di kesempatan kali ini Sebagaimana yang tertera dalam pengumuman Kita akan membahas tentang Keadaan Rincian Hukum bagi orang yang mendatangi dukun Kita tahu bahasanya Mendatangi dukun itu Ada banyak latar belakang Karena itulah hukum yang berlaku di sana Berbeda-beda antara Satu latar belakang dengan latar belakang yang lain Kapan dihukumi sebagai Tindakan kekufuran Dan kapan dihukumi sebagai tindakan dosa besar Dan kapan dihukumi sebagai tindakan yang diperbolehkan Bahkan dianjurkan Ternyata masing-masing ada Porsinya tersendiri Tayyip Dalam buku Al-Ilman Bisharhinawakidil Islam Penulis membawakan Penjelasan tentang Ahwalul itian Ala aqsamin muhtalifah Atuh ahwalul itianil kuhan Ala aqsamin muhtalifah Kondisi orang-orang yang mendatangi dukun Itu Ada banyak keadaan Yang pertama Al-itianu ma'at-tasdiq Mendatangi dukun Ma'at-tasdiqilahum Fi amrin gaibiyin mutlak Disertai dengan membenarkan Perkara yang gaib mutlak Atau fi amrin gaibiyin gairi mutlakin Lakin biduni atikadin anna syayatina tukbiruhum Atau dalam perkara gaib yang mutlak Namun tanpa diiringi keyakinan Ada yang membisikkan kepadanya Fahadha kufurun akbar Mukhrijun minal millah Maka Orang yang punya keyakinan seperti ini Dia melakukan kekufuran besar Yang menyebabkan dia keluar dari Islam Kenapa? Alasannya adalah Lianna ilmal gaib khasun billah Karena yang mengetahui hal yang gaib itu hanya Allah Ta'ala Sebagaimana Allah firmankan Katakanlah tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Ta'ala Kata Al-Munawi Kata Al-Munawi Dalam Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir Beliau menjelaskan Orang yang membenarkan dukun Ada dua keadaan Jika dia meyakini bahasanya dukun itu mengetahui hal yang gaib Maka dia kafir Dan jika dia meyakini bahasanya jin Menyampaikan kepadanya Dari hasil mencuri dengar berita para malaikat Atau karena keyakinan dukun ini mendapatkan ilham Fasaddaqahu lalu dibenarkan Min hadil jihah Karena alasan ini La yakfur maka dia tidak kafir Berarti mungkin perlu kita jelaskan terlebih dahulu Macam-macam hal yang gaib Pemirsa yang dimulakan Allah Ta'ala Hal yang gaib itu ada dua Yang sebenarnya nanti kita mau sampaikan di pertanyaan yang nomor 28 Dari penjelasan Dr. Abdul Aziz Sampai mengarah pada masalah pembagian hal yang gaib Gaib itu ada dua Pertama gaib mutlak Yang kedua gaib nisbi Gaib relatif Gaib mutlak Maknanya adalah Perkara yang gaib Yang tidak ada satu pun yang tahu kecuali Allah Sehingga semua makhluk gak ada yang tahu Baik para nabi Maupun para malaikat Gak ada yang tahu Contohnya apa? Contohnya Kapan kiamat? Sehingga saat Rasulullah SAW Didatangi Jibril AS Lalu Jibril bertanya kepada beliau Akhbirni Anissa Tolong sampaikan kepadaku Sampaikan kepadaku Kapan kiamat? Nabi SAW menjawab Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas'ail Yang ditanya Ga' lebih tahu dibandingkan yang bertanya Artinya kita sama-sama gak tahu Manusia terbaik Malaikat terbaik Dua-duanya gak tahu Kapan kiamat? Menunjukkan bahasanya Bagian ini adalah rahasia terbesar Allah Ga' ada satupun makhluk yang tahu Kayak gitu kok berani Ada sebagian orang Yang mengaku ustad Lalu dia ngitung umur umat Islam Nanti sekian ribu tahun Setelah itu terjadi kiamat Nah suci Allah dari Ucapan orang seperti ini Dan sekarang nampaknya sudah mulai Tidak nampak lagi Mengingat ramalannya ketika bulan Ramadan Akan ada demtuman besar Gagal Yang membuat kecewa banyak pengikutnya Tayyip kita kembali ke sini Yang kedua adalah Ga'ib nisbi Ga'ib relatif Apa itu ga'ib relatif? Ga'ib bagi sebagian makhluk Tapi tidak ga'ib bagi sebagian yang lain Contohnya Contoh yang sederhana Saat ini saya berada di studio Anda berada di rumah Saya ga' tahu anda ngapain Apakah anda dengerin Kajian ini sambil tiduran Sambil makan Sambil Beraktifitas A Beraktifitas B Saya ga' tahu Dan anda juga ga' tahu Di depan saya ada apa saja Yang jelas ada kamera ya Di sebelah Sudut kanan Sudut kiri Disitu ada apa Anda ga' tahu Maka apa yang sekarang saat ini Apa yang saat ini terjadi pada anda di rumah Ga'ib bagi saya Tapi tidak ga'ib bagi anda Dan siapa saja yang ada di depan saya Disini ada berapa jumlah kursi Ada berapa jumlah meja Anda gak tahu Saya tahu Ga'ib bagi anda Tidak ga'ib bagi saya Itu yang dimaksud dengan ga'ib Relatif Nah ga'ib relatif Banyak sekali Bagi mereka yang sudah diberitahu Alai Allah subhanahu wa ta'ala Hal-hal yang ga'ib Seperti para nabi Maka ketika nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sudah mengetahui itu Tidak ga'ib bagi beliau Tapi ga'ib bagi yang lain Beliau pernah melihat neraka Beliau pernah melihat surga Bahkan memasukinya Sehingga surga dan neraka Tidak ga'ib bagi nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tapi ga'ib bagi kita Dan beliau hanya ceritakan Tapi beliau tidak membawa gambarnya Beliau tidak tunjukkan videonya Sehingga manusia Bagi mereka yang mu'min Dia akan berusaha Untuk mengimaninya secara maksimal Dia yakin ini benar Makanya seorang mu'min Adalah orang yang punya Sikap Taslim Pasrah Sehingga apapun yang Allah sampaikan Apapun yang disampaikan oleh nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dia percaya Sekarang ada apa sih di langit Malaikat penghuni langit Mereka tahu Kita tidak tahu Itulah ga'ib nisbi Sehingga ga'ib nisbi Menjadi tidak ga'ib Jika Diberitahu ke kita Anda menyampaikan Di rumah Anda Ada ini Ada ini Ada ini Kepada saya Sebelumnya saya tidak mengerti Begitu Anda sampaikan Maka saya jadi mengerti Sudah Di posisi ini Berarti Anda menyampaikan Ga'ib nisbi bagi saya Jadi tidak ga'ib lagi Nah disini Ditegaskan Mendatangi dukun Disertai dengan Pembenaran Bahasanya dia tahu Hal yang ga'ib Mutlak Dukun ini tahu loh ya Kapan dajal muncul Dukun ini tahu Ngerti Kapan orang itu akan mati Itu ngerti Masya Allah Subhanallah Dari keyakinan seperti ini Padahal itu ga'ib Yang sifatnya ga'ib Mutlak Hanya Allah yang tahu Maka siapa yang Meyakini dukun ini Ngerti Hal-hal ga'ib Yang sifatnya mutlak Orang itu jadi kafir Nah sekarang ada kasus Barang hilang Atau Nyari Titik rizki Dimana Agar orang itu Ketika bekerja Bisa mendapatkan Sumber yang banyak Itu kan ga'ib Sekarang masalah Titik rizki Atau kejadian Yang ada di alam raya ini Allah Ta'ala Menakdirkan Kejadian yang di alam raya ini Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kullayawmin huwa Fisha'il Fabi'ayyi Alai rabbikum Adukatriban Setiap hari Allah Ta'ala Memiliki urusan Yaitu Menakdirkan Segala yang ada Di alam raya ini Setiap hari Dan Sebagian dari Takdir Allah itu Allah firmankan Kepada para malaikat Lalu malaikat Yang berada Di atas langit Tuju mendengar Kemudian disampaikan ke Malaikat di bawahnya Disampaikan terus Ke malaikat bawahnya Dan begitu seterusnya Sampai malaikat Yang berada di langit dunia Di langit bumi Para setan Tau bahasanya Itu adalah Berita dari Allah Ta'ala Dan itu pasti akan terjadi Maka mereka pun Berlomba-lomba Untuk mendapatkannya Kata Sufyan At-Tauri Dia menggambarkan Dengan tangannya Punji-punjian Jadi Satu setan Dia dijadikan Sebagai alas Setan kedua Di atasnya Setan ketiga Di atasnya lagi Dan begitu seterusnya Punji-punjian Sampai Atas Ketika mereka ketahuan Dilempar dengan Bintang Makanya salah satu Di antara fungsi Bintang adalah Bintang itu Aku jadikan sebagai Alat pelempar Untuk setan Ada yang kena Terbakar Ada yang berhasil Menyampaikan berita itu Kepada setan Bawah-bawahnya Sampai setan yang Paling bawah Dan ada yang kena Terbakar Tapi Berita itu Sudah berhasil Di bawah Lalu disampaikan Kepada Sang Dugun Sehingga Setan inilah Yang membisikkan Kepada Dugun Kejadian takdir Yang Allah Tetapkan Tapi belum ada Di alam raya ini Nah terus Dari situ Dia ngomong Satu kebenaran Dibungkus Dengan 99 Kedustaan Sehingga Dari yang 100 itu Yang benar Satu Yang 99 Dusta Tapi orang awam Masyarakat Yang percaya Sama Dukun Dia itu Selalu mengingat Satu yang benar Melupakan 99 Yang dusta Tadi Iya Kok cocok ya Kok benar Itu Ramalan Simbah ini Kok benar Kok benar Benar jatuh 99 Dusta Tapi yang diingat Oleh orang Cuman yang satu Yang 99 Dusta Itu dilupakan Dan itulah Penilaian Masyarakat Terhadap Dukun Sangat Jauh berbeda Dengan penilaian Masyarakat Terhadap Ustad Atau Ulama Seorang Ustad Seorang Ulama Mereka Bukan Maksud Mungkin Tidak Ngomong Salah Sangat Mungkin Saya Bisa Tidak Ngomong Salah Sangat Bisa Punya Peluang Besar Ngomong Salah Tapi ketika Ustad Ngasih Penjelasan Sampai Sekian Buku Dia Ngasih Penjelasan Dia Sampaikan Pengajian Sekian Puluh Kali Dia Ngasih Pengajian Bahkan Ratusan Dan Dia Sampaikan Berdasarkan Dalil Begitu Ustad Ini Salah Satu Salah Satu Saja Dari Pendapatnya Pernyataannya Itu Masya Allah Yang 99 Kebenaran Dilupakan Satu Yang Salah Diingat Ini Adalah Cara Yang Adil Giliran Dukun Kalau Salah 99 Satu Yang Benar Yang Diingat Satu Ini Yang Benar Begitu Ustad Dia Menyampaikan Banyak Sekali Dalil Alhamdulillah Benar Salah Satu Saja Masya Allah Diangkat Diingat Ingat Kebenaran Yang Sekian Banyak Dilupakan Dan Itulah Ketidak Adilan Di Masyarakat Makanya Kata Imam Ahmad Seorang Seorang Ulama Yang Betul Ulama Menyampaikan Pencerahan Di Tengah Umat Di Tengah Masyarakat Mereka Ini Memberikan Pengaruh Baik Kepada Masyarakat Tapi Sebaliknya Masyarakat Memberikan Pengaruh Buruk Kepadanya Jasa Jasa Mereka Besar Kepada Masyarakat Tapi Balasan Masyarakat Kepada Mereka Tidak Berimbang Bahkan Kebalikannya Contoh 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 yang lain Adalah Barang Ilang Barang Ilang Itu Berarti Dia ada Di Sebuah Tempat Yang Tersembunyi Pemiliknya Enggak Ngerti Orang Orang Yang Mencarinya Enggak Tau Yang Tau Siapa Malingnya Atau Siapapun Di antara Makhluk Halus Jin Dan Semacamnya Yang Melihat Kejadian Ini Dan Mungkin Dia ingin Ikuti Disimpan Disini Lalu Ada Orang Datang Tanya Kepada Seorang Dugun Kata Al-Munawi Kalau Dia Benarkan Dugun Ini Dengan Keyakinan Bahasanya Dugun Ini Tau Hal Yang Gak Kafir Tapi Kalau Dia Benarkan Dugun Ini Dengan Keyakinan Bahasanya Ada Jin Yang Memberitahu Kepada Dugun Ini Dimana Barang Ilang Itu Berada Fasadda Kahu Min Hadil Jihad Lalu Dia Benarkan Dengan Cara Dengan Alasan Kayak Gini Layak Pur Maka Dia Enggak Kafir Makanya Tidak Semua Tanya Kepada Dugun Berstatus Kafir Berstatus Kafir Itu Jika Meyakini Bahasanya Dugun Itu Tau Hal Yang Ghaib Mutlak Maupun Ghaib Nisbi Ghaib Relatif Tanpa Tapi Dia Tidak Punya Informan Tidak Punya Hubungan Dengan Yang Menjadi Ghaib Baginya Tayyip Kemudian Yang Kedua Mendatangi Dugun Ma'at Tasdik Disertai Dengan Pembenaran Ma'at Tasdik Ilahum Disertai Dengan Pembenaran Kepada Mereka Fi Amrin Ghaib Nisbi Pada Perkara Ghaib Relatif Ma'at Tikah Din An Syayatina Tukbiruhum Diiringi Dengan Keyakinan Bahasanya Dia itu Dibisiki Oleh Setan Dibisiki Oleh Jin Simbah Ini Enggak Ada Rewang Makanya Ngerti Ya Akhirnya Orang Percaya Oleh itu Ngerti Kenapa Punya Rewang Yang Membisikkan Maka Perbuatan Seperti Ini Haram Dosa Besar Dan Dia Mendapatkan Dua Hukuman Hukuman Yang pertama Adalah Solatnya Tidak Diterima Selama Empat Puluh Hari Dan Parulah Mengatakan Jika Solat Tidak Diterima Maka Ibadah Yang Lain Juga Tidak Diterima Karena Solat Itu Ibadah Yang Paling Afdol Ini Yang Pertama Berdasarkan Hadis Yang Tadi Kita Baca Lalu Dia Benarkan Apa Yang Dia Ucapkan Hadis 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 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Hadis Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam Ustadz Dengan Sanat Yang Sahih Dari Sebagian Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Bayhaki Dari Abu Hurairah Radul Anhu Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Siapa yang Datangi Dukun Atau Peramal Lalu Dia Benarkan Apa Yang Mereka Ucapkan Maka Dia Telah Kufur Terhadap Al-Quran Yang Diturunkan Kepada Muhammad Sallallahu Al-Sallam Berarti Disitu Ada Dua Hukuman Karena Radul Hadis Hati Sama Orang Yang Mendatangi Dukun Dan Dia Benarkan Ucapan Dukun Dalam Perkara Ghaib Nisbi Karena Keyakinan Dia Dibisiki Oleh Setan Maka Solahnya Tidak Diterima Selama 40 Hari Dan Dia Kufur Disebut Kufur Kepada Al-Quran Yang Diturunkan Kepada Muhammad Sallallahu Al-Sallam Tapi Kufur Disini Kata Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Adalah Kufurun Amali Kufur Amali Sehingga Statusnya Kufur Asgor Kufur Kecil Bukan Kufur Akbar Yang Kufur Akbar Itu Nomor Pertama Tadi Meyakini Dukun Ini Tahu Hal Yang Ghaib Berarti Dia Menyingkutukan Allah Dengan Dukun Kala Ini Dia Meyakini Dukun Ini Tahu Karena Dia Dipunya Informan Yaitu Jin Yang Bisiki Maka Maka Ini Tidak Sampai Kafir Tapi Dia Dikasih Hukuman Solat Tidak Diterima Selama 40 Hari Dan Dia Telah Melakukan Kafir Asgor Dia Dianggap Telah Melakukan Kafir Asgor Kafir Kecil Yang Ketiga Sebatas Datang Kedukun Tapi Tidak Ada Unsur Pembenaran Yang Mungkin Hanya Untuk Main Saya Kok Kayaknya Mau Coba Baca Zodiac Untuk Koran Lima Hari Yang Lalu Atau Koran Tiga Hari Yang Lalu Atau Koran Kemarin Saya Mau Cocokkan Seperti Ini Dilarang Berdasarkan Hadis Riwayat Muslim Dari Mu'awiyah Bin Hakam As-Sulami Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Wa Inna Minna Rijalan Yaitu Nalkuhan Ya Rasulullah Di antara Kami Ada Orang Yang Mereka Mendatangi Dukun Kalau Begitu Tidak Belaki Mendatanginya Hadis Riwayat Muslim Sehingga Sebatas Datang Hanya Untuk Ingin Tahu Penasaran Main Hukumnya Dilarang Dan Dalam Hatis Muslim Nabi Sallam Melarangnya Yang Keempat Mendatangi Dukun Tujuannya Untuk Ngetes Membuktikan Bahasanya Dia ini Pendusta Hukumnya Boleh Bahkan Bagian Dari Bagian Dari Da'wah Sebagaimana Disebutkan Dalam Hatis Bukhari Bukhari Dari Ibnu Umar Bahasanya Nabi Sallallahu Sallam Pernah Bertanya Kepada Ibnu Sayyad Ibnu Sayyad Itu Dianggap Calon Dajjal Di masa Rasulullah Sallallahu Meskipun Beliau Sendiri Tidak Yakin Kalau Itu Dajjal Tapi Dia Dianggap Calonnya Dajjal Dan Dulu Punya Kehebatan Sehingga Dia Seperti Orang Yang Apa Sakti Punya Kehebatan Maka Dianggap Sebagai Dukun Yang Sakti Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Pernah Bertanya Kepada Ibnu Sayyad Apa Yang Kamu Lihat Fak Ibn Sayyad Mengatakan Ya Ti Ini Sadikun Wak Adibun Telah Mendatangiku Sadikun Wak Gadib Orang Yang Benar Dan Orang Yang Dusta Wali Muslim Dalam Riyad Muslim Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Abu Said Al-Khudri Radhi Al-Anhu Nabi Sallallahu Bertanya Matara Apa Yang Kamu Lihat Kala Araw Arshan Alal Ma'i Saya Melihat Ada Arsh Di Atas Air Dan Juga Dilihatkan Bukhari Muslim Dari Ibn Umar Dan Dari Ibn Mas'ud Beliau Mengatakan Nabi Sallallahu Mendatangi Ibn Sayyad Lalu Dites Saya Menyembunyikan Satu kata Dalam hati Coba Kamu Tebak Kala Ibn Sayyad Ini Berusaha Untuk Menebak Lalu Dia Jawab Tuh Tuh Dan Yang Disimpan Dalam hati Nabi Sallallahu Adalah Kata Tuh Mas'a Allah Dia Berhasil Sampai Menyebut Tuh Tinggal Khon Benar Itulah Salah satu Di antara Kelebihan Ibn Sayyad Begitu Nabi Sallallahu Sallallahu Mendengar Ini Lalu Beliau Mengatakan Ikhsak Falentak Dua Qadrak Inyah Kamu Dari Sini Pergi Kamu Dari Sini Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Mampu Melampaui Kemampuan mu Kamu Tidak Akan Bisa Melampaui Kemampuan Mu Manusia Tidak Tahu Hal Yang Mendatangi Dukun Tujuannya Dalam Rangka Untuk Membuktikan Kedustaannya Dengan Misalnya Direkam Kita Akan Coba Buktikan Dia Ini Pasti Pendusta Direkam Dulu Ini Pernah Dilahkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wallahu Ta'ala Alam Tayyip Semoga Bisa Dipahami Ada Empat Hukum Mendatangi Dukun Pertama Mendatangi Dukun Dengan Keyakinan Dia Tahu Hal Yang Gak Ghaib Mutlak Yang Kedua Dia Datang Kedukun Dengan Keyakinan Bahasanya Dukun Itu Tahu Ghaib Nisbi Dari Informan Dia Yaitu Para Setan Dan Ini Hukumnya Kufur Asgor Kalau Yang Pertama Kufur Akbar Yang Ketiga Mendatangi Dukun Hanya Untuk Isang Hukumnya Dilarang Yang Keempat Mendatangi Dukun Dalam Rangka Berdakwah Dan Ini Diperbolehkan Bahkan Pernah Dilahkan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wallahu A'lam Tayyip Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Bahas Tentang Macam Hal Yang Gaib Wassallallahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Wasallam Wa Akhiru Da'wan Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah Inspirasi Bertemu Para sahabat Dan Berbagi Banyak Cerita Ya Pernah Melambat Pekerjaan Tapi Ga Ada Hasilnya Hingga Akhirnya Sebagai Generasi Milenial Aku selalu Ingin mencoba Sesuatu Yang baru Positive Thinking Terus Berusaha Menjadi Yang terbaik Karena Kita Generasi Milenial Bisa Jadi Pengusaha Tepat